Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya, Iki Olanda Seorang guru dari Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang di Sumatera Barat Masih dalam pelatihan pembuatan video lipsync untuk pembelajaran Yang diadakan oleh Kanal Sagusanov Ikatan Guru Indonesia Nah untuk video kali ini saya akan sharing tentang pelaksanaan tugas 3 yang ada pada materi 3 Kita lihat dulu yaitu membuat avatar menggunakan aplikasi Supermi Nah untuk tugas ini ada 5 langkah yang harus dilaksanakan Yang pertama itu membuat karakter menggunakan Supermi Yaitu nanti ada wajah dan posisi mulut yang berbagai macam ya Untuk kebutuhan aplikasi video pembelajaran Kemudian yang kedua dibuang backgroundnya dan menyimpan kepalanya dalam format PNG Kemudian semua prosesnya direkam dengan menggunakan screen recording Kemudian di upload ke channel youtube masing-masing Berikutnya dituliskan di channel youtube kita tadi Dibuat di komentar pada video membuat avatar di android menggunakan Supermi Dan terakhir tidak lupa adalah memberikan like pada video youtube membuat avatar di android menggunakan Supermi Kita mulai saja dari yang kelima ini terlebih dahulu Like dulu videonya Oke ternyata sudah dan juga sudah di subscribe Oke langsung kita menuju ke aplikasi Supermi Nah ketika kita membuka aplikasi Supermi Yang akan tampil adalah seperti ini Langkah berikutnya adalah kita pilih gender atau jenis kelamin Atau choose your gender Nah saya pilih yang ini ya Perempuan Nah disini Kita akan melihat ada beberapa pilihan tab disini ya Pada bagian atas ini Ini akan kita kerjakan satu persatu Kita mulai dari sebelah kiri Yang pertama itu bentuk wajah Silahkan sahabat pilih sesuai dengan selera masing-masing Nah untuk saya Nah untuk saya saya pilih sesuai seperti ini Kemudian kita juga bisa memilih model rambut Nah untuk model rambut ini saya pilih yang Sebentar ya Ini kemudian bagian bawahnya saya hilangkan Seperti ini Berikutnya Ini kita lewati saja Berikutnya pilihan mata Ini kita hilangkan dulu Kemudian alis juga kita hilangkan Hidung Disini saya pilih Ini ya hidung Terus mulut terlebih dahulu kita hilangkan Telinga Ini sudah sesuai Kemudian bumis tidak ada Nah ini kita hilangkan dulu tontonnya Oke Ini telala Nah berikutnya ini kacamata Berikutnya Ini adalah Pilihan kostum ya Atau bajunya Saya pilih yang pilihan resmi Resmi Oke Bisa pilih yang blazer seperti ini Kemudian Ini aksesoris Aksesoris ini bisa Sama Sesuai dengan selera ya Saya rasa ini sudah Tanpa aksesoris pun sudah cukup Nah berikutnya Nanti-nanti kita sesuaikan Nah untuk yang tahap pertama ini sudah cukup Kita save Dengan nama Ini adalah Tanpa Mata Dan mulut Oke Dan Kemudian kita save Nah Sahabat perhatikan Dan di bawah itu ada Tanda checklist Dan diikuti dengan remove Buku Nah apa yang terjadi Jika kita hilangkan tanda checklist ini Kita lihat pada avatar ya Nah ternyata muncul Watermark super Nah Makanya saya checklist disini Nanti kompensasinya adalah Kita akan Harus menyaksikan Iklan yang berulang-ulang Oke kita save Nah muncul satu iklan Oke selesai Nah kita lanjut ke yang berikutnya Berikutnya kita beri Mata ya Mata Kita sesuaikan Ada berbagai pilihan mata ya Nah ini bisa kita geser-geser Dengan Tanda panah ini Nah Kita bisa kita keataskan Sesuaikan Oke Berikutnya Kita beri alis Nah alis ini juga bisa Kita geser ke atas Oke Mungkin ini diterbangkan Boleh Ada pilihan bermacam-macam Sesuatu itu sesuai selera Sepertinya bagus yang pertama tadi ya Oke Nah ini kita simpan lagi Dengan lampa Tanpa mulut Oke Nah sudah Kita lanjutkan lagi Nah kita sekarang lengkap dengan mulut Mulut yang pertama yaitu Posisi diam Kita lihat dulu Sudah bisa kita geser Nah ini kita beri nama dengan Mulut Diam Setelah ini kita beri nama dengan mulut Setelah ini kita tambahkan lagi mulut dengan posisi Ya kita beri nama terbuka Hebar Nah kita variasikan lagi Ini mulut O ya Kita tambahkan lagi Ini setengah terbuka Oke berikutnya Kita beri nama ini Adalah Ya Avatar Nah langkah selanjutnya Kita buka yang sudah kita buat tadi ya Di gelari kita Nah saya akan menghilangkan Backgroundnya Dengan cara kita klik edit Ya edit Kemudian kita pilih disini Ya Kita pilih yang tanpa background Oke Ini kita save lagi dengan Nama Tanpa Background Jika ingin menambahkan Posisi mulut yang lain Juga masih bisa Kita klik saja gambar mulutnya Nah pilih Kira-kira yang Kita butuhkan nanti Saat Membuat video Contohnya ini Ini bisa kita gunakan lagi Yang Seperti ini Yang Terbuka Oke Nah oke Sahabat-sahabat Demikian Penyelesaian Tugas 3 Dari Pelatihan kali ini Sampai berjumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.